Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari datang dari rancangan lanjutan Liga Indonesia dan beritanya seperti ini PT Liga Indonesia baru bakal menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 15 November bisa jadi momen itu akan dimaksimalkan PT LIB untuk membicarakan konsep lanjutan Liga 1 sebab saat ini telah beredar skenario untuk PT LIB melanjutkan sisa kompetisi Liga 1 2002-2023 berdasarkan skenario yang beredar Liga 1 akan kembali dilanjutkan sesuai waktu yang dirancang tim transformasi sepak bola Indonesia yaitu 25 November jika rencana itu berjalan pekan 17 atau putaran pertama Liga 1 akan berakhir pada 21 Desember artinya selama sebulan akan ada 6 pertandingan yang harus dilakoni setiap klub sebab sebelum Liga 1 terhenti 1 Oktober kompetisi baru berjalan 11 pekan setelah itu Liga 1 akan break sampai 5 Januari kompetisi diseterhatkan karena tim nasional Indonesia berlaga di AFF Cup 2022 namun jeda Liga 1 tidak menunggu selesai pada 6 Januari atau bebarengan dengan babak semifinal AFF pertandingan pekan ke-18 atau laga awal putaran ke-2 Liga 1 akan dimulai Liga ini akan terus bergulir sampai 26 Februari nah lalu bagaimana dengan pekan ke-28 Liga 1 berdasarkan skenario yang beredar pekan ke-28 sampai pekan ke-34 atau pertandingan terakhir Liga 1 akan dimainkan pada periode 4 Maret sampai 16 April nah terkait ini Hanif menyebut konsep tersebut belum pasti enggak belum fik ucapnya terlepas dari itu COO Bayangkara Kombespol Sumarji menilai Liga 1 tetap dirancang selesai April dan bilang seperti ini kalau bicara ideal pasti tidak ideal sebab kalau sebulan main 5-6 kali kenderungan pemain pasti rawan cedera ini sangat rawan bagi tim yang punya squad kurang hingga kalau dipaksakan sebulan harus main 5-6 kali pasti berdampak pada tim itu sendiri tegasnya nah itu kabar yang beredar Liga akan dimulai pada tanggal 25 November terus Maringono selesai sampai 21 Desember libur 3 minggunan dan kembali bergulir pada 6 Januari sampai 26 Februari untuk melanjutkan pekan ke-18 sampai pekan ke-27 terus Maringono untuk pekan ke-28 sampai ke-34 direncanakan dimainkan pada periode 4 Maret sampai 16 April jadi untuk rancangnya seperti itu dan fiknya seperti apa masih menunggu kejelasan tapi insya Allah Liga sudah akan berjalan pada tanggal 25 November yang terbaik Wai Kanggu Persebaya untuk kedepannya dan berita selanjutnya datang dari Kota Haji puji profesionalitas dari pemain asing Persebaya dan beritanya seperti ini Persebaya Surabaya cukup beruntung dapat mempertahankan kekompakan tim saat Liga 1 2022-2023 ditunda hingga waktu yang belum ditentukan dan pelatih Persebaya Haji Santoso memuji mentalitas 4 pemain asingnya dan bilang seperti ini selama ini pemain saya sangat baik artinya mental mereka tidak ada malas-malasan kata pelatih berlisensi AFC terutama dengan pemain asing kami mereka tidak ada masalah dengan mental latihannya juga selalu 100% imbuhnya situasi pemain asing memang sempat menjadi perhatian klub-klub Indonesia tidak seperti pemain lokal pemain asing yang merantau jauh dari negaranya mayoritas tidak memiliki banyak sanak saudara dan keluarga di Indonesia demi mengatasi hal tersebut Haji Santoso menekankan satu hal selalu memberikan kabar terbaru soal kompetisi yang terpenting bagaimana kita selalu menginformasikan perkembangan terakhir seperti apa dan kapan kompetisinya nah itu pernyataan dari Kotaji terkait 4 pemain asingnya jadi dia melihat bahwa pemain asing ini benar-benar profesional terus Maringono benar-benar latihan dengan serius walaupun mereka tahu kompetisi masih belum ada kejelasan dan Kotaji untuk menyikapi ini selalu memberi informasi terkait kapan Liga ini segera dijalankan didoakan Wai semoga para pemain ini tidak jenuh dengan kondisi seperti ini dan Aide berharap Liga segera dijalankan yang terbaik Wai Kanggu Persepaya untuk ke depannya dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh